Hai yo ilur selamat datang di channel Dulur otomotif di depan saya ini sudah ada mobil Daihatsu Sirion dan kini facelift terdapat ubahan di beberapa exterior maupun interiornya namun memang ubahannya tidak terlalu signifikan tapi itu sudah membuat Daihatsu Sirion ini terlihat lebih oke lor untuk kenaikan harganya kurang lebih 3 jutaan dan terdapat warna-warna baru juga di Sirion ini lor yang di depan saya ini tipe otomatik dan ini unitnya ada di Daihatsu HR Muhammad info pemesanan bisa cek di kolom deskripsinya dan seperti apa sih spesifikasi yang baru dari Daihatsu Sirion ini jadi simak terus lor selamat menikmati oke lor kita mulai dari segi dimensinya si Sirion ya untuk panjangnya 3895 mm lebarnya ini 1735 mm lor untuk urusan pencahayaan tentunya sudah mengadopsi pencahayaan LED multi reflektor di bagian lampu lampu utama dan ini ada di atas ya sipit nih bohlam untuk lampu senjanya tentunya desainnya oke lor tapi masih sama memang di bagian grill disini juga ada aksen chrome yang dia tuh modelnya kecil terlihat minim chrome itu lebih bagus sih daripada terlalu banyak chrome lor nah soal di bagian bumper nih untuk fog lamp sudah ada halogen multi reflektor dengan frame list chrome nah terdapat air oke di depan lips berwarna hitam nih ada penambahan disitu lor jadi meski Ayla ada bumper baru nih Sirion juga nggak mau ketinggalan ya lor jadi ya sebenarnya lebih mempermanis si Sirion ini sendiri lanjut ke bagian sektor mesin mobil ini menggunakan kapasitas mesin 1300 cc dan juga sudah ada modul ABS disini menggunakan front wheel drive dan ini konfigurasi mesinnya 1nr ve dohc dual vvti dan untuk konfigurasi transmisi ini otomatik ya 4 speed dan tenaganya mampu menghasilkan 95 ps di putaran mesin 6000 rpm untuk torsinya juga mampu menembus 12,2 kgm di putaran mesin 4200 rpm di kapasitas mesin juga sudah terdapat peredam dan ini juga sudah sewarna bodi ya lanjut ke bagian sektor kaki-kaki Sirion ini menggunakan velg alloy dan ini 15 inci dengan profil ban 185x55 sudah disc brake dan untuk suspensinya coil spring with stabilizer ya untuk di bagian sampingnya ini juga yang beda di bagian side cut nih lor jadi tutun kayak perpaduan dua warna untuk sepionya juga sudah retractable dengan lampu sen kecil di bagian tepi sampingnya side visor sudah ada disini nah untuk di bagian handle ini juga akses smart key ya di bagian interior nih door trimnya hard plastik dan ada bahan fabric juga perpaduan tiga warna tuasnya disini juga memakai warna chrome untuk window 4 sisi auto hanya di sisi driver sudah ada window lock dan tentunya di bawah cup holder door pocket dan juga sudah ada speaker nih dua pedal karena ini otomatik disini juga ada untuk tuas pembuka cup depan nih laci penyimpanannya tertutup sudah vehicle stability control serta headlamp leveling dan electric mirror sudah retractable sebenarnya cukup mumpuni ya Sirion ini fiturnya cukup lengkap lor kisi-kisi AC disini juga ada list chrome untuk joknya juga cukup lengkap karena sudah bisa high adjuster sliding dan reclining ini semantep lor di bagian kemudi ini bisa tilt namun belum telescopic sudah ada bluetooth teleponik di kanan dan di kiri audio steering suite sudah 4 airbag ya safety nya soal speedometer sih dengan panel instrumen analog dan digital nah ini headlamp pengaturannya untuk depannya saklarnya terintegrasi foglamp Hai gimana lor apakah sudah siap untuk meminang ini Sirion yang baru facelift head unitnya sendiri menggunakan 7 inci audio display with mirroring function ke smartphone dan engine startupnya berada di tengah sini lor central lock juga pengaturannya disini passenger seatbelt parkir sensor dan AC nya sudah digital lengkap dengan arah semburan ada slot memorinya juga ya di bawah di bawah ada power outlet dan ini transmisinya nih otomatik jadi parbraknya di belakang sini mechanical dengan dua buah cup holder namun belum ada console box disini armrest gitu senderian tangannya belum ada joknya sendiri ini empuk lor dan semi bucketnya bahannya halus dan ada airbag di sini sisi penumpang kiri raci penyimpanannya masih standar belum soft opening joknya sudah terpisah nih headrest nya jadi enak lor seatbelt juga sudah adjustable terus di bagian handgrip ini juga sudah retrek nih mantap lor sun visor sudah ada vanity mirror dan lampu baca disini kaca sepian tengah nih juga sudah ada dynamic view sun visor di bagian sini hanya ada card holder nih belum ada vanity mirror nya disini belum ada handgrip ya masih polos tentunya mobil ini sudah immobilizer lor pastinya ya lanjut ke bagian baris kedua disini door handle nya juga chrome senada dengan yang depan door trim nya juga sama nih dengan bahan fabric juga terus sudah ada cup folder speaker tuasnya disini juga chrome nih sama dengan yang depan duduk di baris kedua ini ya pastinya lega lor karena mobil ini juga panjangnya lumayan nah ini masih ada airspace seatback pocket banyak akomodasi loh disini terus ini joknya juga sudah isofix akomodasi di bagian headrest di belakang ini ada dua ya di headrest yang terpisah yang di tengah ini tidak ada dan ini kelipatan joknya ini 4060 urusan kabin mah ini luas lor handgrip juga retrek semua dan ini tampak dashboard depan kalau dilihat dari belakang gini dia memang elegan dan terkesan premium lor Hai di bagian sisi kiri terdapat speaker juga untuk urusan kaki-kaki ini pengeremannya sih masih tromol ya velg senada dengan yang depan suspensinya coil spring dengan stabilizer dan ini set stone gunnya juga membuatnya lebih cantik urusan di bagian stoplamp belakang nih dengan LED bar di bawahnya juga model bumpernya cukup oke spoiler dengan head mount stoplamp sudah ada wiper serta rear divogger dan juga nih terdapat dua buah sensor parkir di belakang dan yang depan tadi sudah ada lupa yang disebutin jarak terendah ke tanahnya ini mencapai 150 mm lor nih desain di bagian platnya ini juga warna hitam terus sudah ada kamera mundur nih tertutup untuk membuka bagasinya ini cukup pakai tuas di sini namun ini enggak bisa dibuka terus antenanya juga sudah mode sakvin kapasitas tanki bahan bakarnya ini menampung 36 liter nah jadi sirion ini juga enggak mau kalah ya dengan I love facelift itu yang baru gimana lor Apakah sudah siap untuk membeli all new sirion improvement yang baru ini Oke lor dan segitu aja ojolali tinggal no like dan salam Dulur otomotif selamat menikmati